Yang paling tahu ketum, percayalah, tapi saya cuma jubirnya aja di sini. Jadi, tadi Rakernas, Alhamdulillah, kita udah berjalan sukses, kita udah bikin program beberapa, untuk satu tahun ini, karena ini awal tahun, dan daerah juga sudah menerima semua dengan ikhlas, dengan senang hati, dan menjalankan program itu. Mudah-mudahan minta dukungan teman-teman semua, supaya nanti apa yang kita programkan bisa mencapai hasil yang maksimal, apalagi disupport sama Bapak sebelah saya. Bu Sekjen, waktu itu kan sempat bilang tuh, kalau nanti operasi akan menerapkan yang namanya pembekuan bagi kompos daerah, jika mereka tidak aktif, atau tidak menggelar komposisi, atau semacamnya. Apakah itu juga termasuk sudah disosialisasi, kan? Ya, kita akan berlakukan itu karena gak ada prestasi yang bisa lahir dari pengurus dari PENGPROP, atau daerah-daerah yang tidak aktif kompetisinya. Jadi, dia bisa ada karena kompetisinya banyak. Sehingga kita merasa bahwa tugas utama dari PENGPROP adalah menggelar kompetisi. Jadi, kalau ada yang tidak menggelar kompetisi, makanya ini kan PENGPROP, kita minta laporan beberapa tahun kemarin, dan kita akan pelajari. Kalau ternyata tidak bisa menggelar kompetisi, maka dengan berat hati kita akan memberikan peringatan. Satu, dua, tiga, atau kita bekukan. Dan itu kita sudah sepangati, dan ya kita akan melihat nanti beberapa waktu ke depan. Kita harus begitu, supaya apa? Untuk bola basket yang lebih baik lagi di masa depan. Berkait penjangan di masa aktif, agar ini, di pemerintah. Gimana? Kepemurusan mas. Oh ya, kita ke pengurusan, mungkin akan ada perpanjangan. Kita sudah minta izin juga sama teman-teman PENGPROP, karena apa? Karena kita akan menjadi tuan rumah FIBA World Cup di Agustus-September, yang setelahnya itu, September itu masa berlaku kita juga habis, sudah mulai harus munas. Tetapi kita masih punya beban pertanggung jawaban dengan negara, karena itu ada anggaran negara untuk FIBA World Cup, sehingga kita minta mundur beberapa bulan. Mungkin kita bisa akan melakukan munas antara Maret atau April. Jadi kita lewatin dulu beberapa bulan setelah pertanggung jawaban, baru kita munas untuk pemilihan pengurus yang baru. Mudah-mudahan baru lebih, ya 2024. Antara April, sekitar-sekitar segitu. Untuk IDL mungkin, apa? Ada tanggapan dari teman-teman daerah? Development League ini harus segera diadain, karena ini adalah tempat pembinaan yang ngosong. Tidak mungkin anak dari SMA, 18 tahun langsung IDL. Mereka harus melalui proses antara 19, 20, 21, 22, di satu liga yang matang. Jadi kita harus pastikan, berpasti, orang yang masuk ke IDL, CWQI, harus melalui proses pembinaan di tempat ini. Kalau ada tech IDL yang mau pemain, ambillah mulai sekarang. Tapi ambilnya tiga tahun-tahun kemudian. Tidak itu diambil sekarang. Karena jadami anak itu tidak mati, sudah dibawa ke atas, akhirnya kebuang, lalu kebuang lagi. Jadi saya minta diplomati tepat salingan buat kita untuk menciptakan pemain yang benar-benar siap bermain di atas. Yang saya sambilkan kepada IPL, jangan sampai Anda masuk ke IPL untuk cari jam terbang. IDL ada tempat, IPL ada tempat untuk orang terbang. Development League ini ada tempat untuk anak-anak belajar terbang. Ini yang harus kita tahu. Di lega development League ini, setahun minimum satu artis akan berpain 25-30 kompetisi. Saya kira cukup, sudah cukup. Kalau memungkinkan lagi, kita akan perpajang itu. Tujuan saya, supaya anak-anak yang memain di IPL adalah anak-anak yang matang. Bukan di Carbic. Terima kasih. Saya akan segera selain ini akan berpain siapa yang mendatang. Yang pasti banyak mendatang karena usia pon. Yang berbondong-bondong, tim ponnya akan masuk ke tempat ini. Tujuannya ketika orang IPL mau lihat bukinya, sudah lihat dengan jelas di aquarium itu siapa yang akan bermain banget. Dan modelnya beli kucing di terkarung. Jadi ya. Pasti ada 23 ke bawah. Tidak ada perubahan, Pak ya? Tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, tidak mungkin sekarang. Pasti harus sampai keempat tahun sebelumnya. Targeting mas diri dengan adanya dukungan mandiri yang akhirnya harus berjalan di tahun 2023. Kembali, sekali lagi, pertama-tama terima kasih atas dukungannya, bagi mandiri, dan semua sponsor di Badan Tim Nasional. yang pastinya PR terberat kita adalah, yang harus berhasil adalah mempertahankan emas. Karena mendapatkannya aja, kita butuh waktu cukup lama, 40 tahun lebih, dan jangan sampai kita harus menunggu 40 tahun lagi untuk emas kedua. Jadi, dari perbasis, dan dari kami semua, memprioritaskan untuk mempertahankan emas. dan kita juga ada dari Olympic Qualifier di bulan Agustus, dan Asian Games di akhir tahun. Nah, itu yang kita tidak boleh lupa lagi. Saya sudah mendapatkan arahan dari Ketung dan Sekjen. Di Asian Games, kita juga harus buat sejarah. Target kita, target kita bisa mencuri medal juga di Asian Games. Terima kasih.